Intro Hai geng ketemu lagi dengan Sandal Mofi Gimana kabarnya? Dimana? Semoga tambah sehat, tambah rezeki pastinya yang baroka Kali ini Sandal Mofi akan menceritakan dari film yang sangat menarik dan menegangkan Yang berjudul Sword Master Yang mana film ini dirilis pada tahun 2016 Sebelum dilanjut, seperti biasa bagi kawan-kawan yang belum sukrek Langsung saja cekik sekeras-kerasnya Agar tidak ketinggalan film-film yang menarik lainnya Bermula dari seorang pembunuh bayaran yang ingin harum dan dikenang namanya Yan Xin San ini orangnya Beliau menjelajahi dunia persilatan hingga akhirnya Dipertemukan dengan pendekar pedang yang sangat misterius Dalam pertemuannya, keduanya adung mulut Hingga akhirnya Ah? Mengetahui itu masyarakat takut dan berkomentar Hanya tuan ketiga yang menguasai semua ilmu pedang Mendengar itu Kang Yan marah Lalu Tak lama kemudian datanglah seseorang yang sangat misterius lagi Yang mengambil pedangnya pendekar pedang untuk dijual Dia berkata cari tuan ketiga dan bunuh saja dia Kamu akan menjadi terkenal kalau kau mati pedangmu akan saya jual Kemudian mereka berdua berangkat mencari tuan ketiga Namun di tengah perjalanan mereka sudah ditunggu oleh sekelompok pendekar Dari perguruan Ki Ying dari Jianan Dengan keberaniannya Kang Yan menghampirinya Kemudian pengawal setianya Zhu Yeqing namanya Mempersilahkan naik ke atas karena sudah ditunggu pimpinannya Ternyata pimpinannya seorang cewek cantik dan bahay nol Namanya Murung Ki Yuting Kang Yan akan diberikan hadiah seribu tel untuk membunuh hukian Nama kecil dewa pedang yang telah menyakiti hatinya Tapi Kang Yan menolak Yo pastilah geng ditolak So laki-laki mana yang gak mau diisip-isip ngecil gratis oleh seorang cewek cantik Mendengar itu Nono Kiyuti marah Lalu tiba-tiba Lalu tiba-tiba Kekalahan Nonati membuatnya pasrah Dan dia mengatakan Kalau kau tidak bisa membunuhnya Di dunia ini tidak ada lagi orang yang bisa membunuhnya Keesokannya Pada saat Kang Yan mau eek-eek di perguruan pedang Namun pendekar Heng Hong itu berkata Silahkan pergi sendiri Aku gak bisa menemanimu Berhati-hatilah Itu ada cewek kopi dan rokok Tak lama kemudian Sampailah Kang Yan di daerah pendekar pedang Ternyata beliau sudah ditunggu oleh ketua Xi Dalam perbincangannya Ketua Xi menceritakan bahwa semua keturunan pendekar pedang sudah dibunuh layanya seorang pendekar Hanya tinggal satu orang bernama Xiao Feng Dia menguasai ilmu pedang sejak berumur tujuh tahun Sebentar lagi akan saya tunjukkan keberadaannya Setelah pajang lebar cuap-cuapnya Ketua Xi mengajak ke tempat ruangan pertemuan para pendekar Sesampai di ruangan tersebut Kang Yan heran melihat ada sesuatu yang sangat besar dan ditutupi kain Ketika ketua Xi menarik kain penutupnya Inilah Xiao Feng yang sudah meninggal 2-3 hari yang lalu Mengataui itu Lalu Kang Yan marah Dan tiba-tiba Pendekar yang lain tidak terima melihat bapan nama tuan ketiga Dibelah menjadi dua Segeralah memerintahkan pada pasukan untuk membunuhnya Maka terjadilah pertarungan Nasib baik bagi para pendekar Karena ketua Xi segera memperhentikan percarokan tersebut Ketua Xi berpesan pada Kang Yan Emang galau tingkat tinggi Kalau sudah kehilangan musuh yang sepadan Berhati-hatilah Wow Diam-diam ketua Xi mengagumi kehebatan Kang Yan Dan memberi tahu kepada para pendekar Sebagai pembunuh bayaran dia mempunyai tenaga dalam yang sangat tinggi Tanpa tuan ketiga kita tidak bisa menguasai dunia persilatan Demi menyelamatkan bangsa Ketua Xi memerintahkan untuk menutup gunung Dan mengumumkan bahwa perguruan Shen Qian mundur dari dunia persilatan Di tempat lain Sekelompok penjahat bertopeng menyerang penduduk Shen Qian Karena terdengar Kalau tuan ketiga sudah tewas Akan tetapi ketua bertopeng Memerintahkan pada para juridnya Untuk menyelidiki kebenaran kematiannya Kalau emang benar mati Kita segera menyerang perguruan Shen Qian Semua pasukan sangat senang Karena sudah lama ingin menaklukkan perguruan Shen Qian Akan tetapi masih khawatir Karena mengetahui kehebatan ilmu pedang dari tuan ketiga Sedangkan penduduk mau melakukan perlawanan Namun tidak mampu lagi Mereka hanya menunggu keajaiban dari perguruan Shen Qian Lalu akhirnya mereka semuanya tewas mengenaskan oleh pasukan bertopeng Malam pun tiba Di desa lain terlihat ada seseorang pemabok yang penampilan gembel Dia kehabisan minuman dan ingin beristirahat Ternyata dia masuk di tempat ehok mantap-mantap Dia pun juga hampir keterusir karena penampilan jelek dan baunya Untung dia punya uang akhirnya diperbolehkan masuk Setelah lima hari lima malam dia tidur Pemilik rumah ngecirik membangunkan untuk membayar sisanya Namun ternyata dia sudah tidak punya uang lagi Dan juga diberi nama Aci Akhirnya Aci disuruh bekerja untuk mengganti sisa uang yang belum terbayar Singkat cerita Saat Aci mulai bekerja di tempat ehok mantap-mantap Ternyata ada dua preman yang tidak mau membayar selepas ehek-ehek mantul Dikarenakan cacing beku miliknya tidak terpuaskan Aci mencoba menolongnya tiba-tiba Keesokannya Itu hanyalah mimpi Setelah bangun ternyata disampingnya sudah ada cewek cantik Si Yoli namanya Dia menanyakan keadaan Aci Mantapnya lagi Aci yang polos lugu ditawarin menikmati tembemnya yang mulus dan nikmat Dan Apes banget lah Aci Adegan belum dimulai juraganya datang Saat juraganya pergi Aci pun pergi Karena dikhawatirkan pada janjinya yang tak akan membunuh lagi Kembali pada Kang Yan Dia pergi ke gunung Yoh untuk mengobati penyakitnya Konon katanya di tempat itu ada sumber mata air yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit untuk membantu orang miskin Setiba disana Kang Yan konsultasi pada Tabib Ternyata penyakit yang diterita Kang Yan sudah tidak bisa diobati lagi hanya menunggu waktu saja Kemudian Tabib memberikan satu putir obat mojarab untuk menyimpannya Pesan Tabib pada Kang Yan Lupakan dendam dan kebencian Mungkin ada peluang hidup untukmu Setelah dari gunung Yoh Di perjalanan Kang Yan bertemu dengan saudagar miskin Lalu memborong delman istimewa miliknya seharga gopek Kemudian Kang Yan bertanya Kira-kira dimanakah kuburan yang indah dan bagus Saudagar tersebut memberitahu Di Pai Hualin di desa Kuhai Disana kuburan indah banyak makanan dan cewek-cewek cantik Emang mau ke diner geng? Bukanlah mati nih Singkat cerita Setelah sampai di kuburan desa Kuhai Kang Yan melihat seseorang yang sedang menggali kuburan Lalu bertanya berapa harga tempat Anda? Kemudian orang tersebut menjawab Rawat dan kuburlah saya dengan layak Tempatku gratis kau pakai Tempatku gratis kau pakai Tak lama kemudian orang tersebut tewas Sisi lain Aci sampai di tempat pengasingan Dia masih menyesal pada perbuatannya di masa lalu Kemudian ada seseorang yang menghampirinya Myongse namanya Dan berkata Seberapa besar dosamu pada masa lalu Kalau masih ingin hidup Mari ikut saya mengambil ee ayam Aci menjawab Selain membunuh aku bisa melakukan apa saja Kemudian tawaran Myongse diterima Dan mereka pun berangkat Setelah sampai di desa Myongse Semua penduduk sangat ramah Menyambut kedatangan mereka Kemudian memperkenalkan Aci pada semua penduduk Setelah berkenalan Myongse mengajak Aci ke rumahnya Ibunya mempersilahkan masuk Ternyata Aci kagum kesederhanaan keluarga ini Sangat gembira dan hidup tentram Gak seperti kehidupanku dulu Keesokannya Di tempat ehok matap-matap Dikiegerkan dengan seseorang yang menyiksa wanita Sebelum memaikan tembemnya Kemudian juragannya masuk ke dalam Untuk memastikan kejadian itu Tak lama kemudian Juragannya memberitahu pada para wanita Siapa yang mau melayani tuan di dalam Akan diberikan dua gopek Dengan cepat Sioli memberanikan diri Setelah masuk tiba-tiba Permainan itu sampai larut malam Hingga Sioli merasa kesakitan dan berniat pulang dan tak akan kembali Setelah Sioli sampai di rumahnya Dia masuk lewat pintu belakang Namun Aci waspada karena mendengar sesuatu yang mencurigakan Ternyata suara itu adalah cewek yang pernah dijumpai di tempat ehok-ehok mantap Di tempat lain Pemilik rumah ehok mantap-mantap melaporkan pada bosnya Bahwa Sioli kabur bersama Aci Dan meminta pada bosnya untuk menangkap dia Agar usaha kita tidak bangkrut Akhirnya si bos segera memerintahkan pendekar sewaan yang berada di sana Untuk membawa Sioli dalam keadaan hidup-hidup Keesokannya setelah pendekar bayaran sampai di desa Xiaose Tanpa banyak basa-basi mengajak kembali pada Sioli Kalau tidak mau terpaksa menggunakan kekerasan Ternyata nasib baik bagi Sioli Dia diselamatkan oleh Kang Yan yang kebetulan lewat di desa itu Saat mencari batu nisan untuk diri sendiri Setelah aman dari penjahat tadi Ibu Sioli dirawat dikarenakan luka ringan akibat ulah penjahat tadi Sedangkan Aci meminta maaf pada ibunya Karena tidak bisa membantunya Namun Sioli mempunyai pikiran untuk pergi ke rumah pendekar tadi Agar mengajari Aci silat dan bisa menjaga keselamatan para penduduk Singkat cerita Penduduk berbondong-bondong ke rumah pendekarian Membawa sesajen untuk mengajari Aci kunfu Ternyata Kang Yan mengusir semua penduduk Karena Aci memang orangnya tidak berguna Mendengar itu penduduk malah memarahi Kang Yan Dan mengatakan pendekar macam apa kau bisa kunfu Hanya digunakan kepentingan diri sendiri Tidak peduli terhadap masyarakat lemah Mendengar itu Kang Yan merasa bersalah Malam harinya menghampiri rumah ehok mantap-mantap tersebut Mencari bos besar dan memporak-porandakannya Lalu Bos besar tewas Penduduk sekitar sangat gembira dan merayakannya Pagi harinya Nona Kiyoti bersama pasukannya pergi ke desa Myose Karena mendengar tuan ketiga masih hidup dan berada di sana Sedangkan di desa itu Kang Yan lagi asik main sama anak para penduduk Lalu mengajak Aci untuk mengajari kunfu Namun Aci tidak mau Kang Yan memaksanya Kalau aku mati maka ilmu pedangku akan musnah Jika kamu menguasai ilmu pedangku Kamu tak akan terkalahkan di dunia ini Kemudian berangkatlah mereka berdua Untuk melatih ilmu pedang Pesan Kang Yan Orang yang meninggalkan ilmu pedang Dia tak akan kembali lagi Batu Ketika ? Merni Merni Kapetika Dari Kadu Yel 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 Setelah berlatih pedang mereka berdua saling tukar pengalaman hingga Kang Yan titip sama Aji Yan Tian Se bukanlah tuan ketiga karena orang banyak beranggapan saya bayangan tuan ketiga Dan kalau saya mati kamu harus menjaga kuburan saya Siap bos Malam harinya terlihat Onakiyoti sudah sampai di desa Miao Se dan menemui Si Oli Dia mengucapkan banyak terima kasih telah merawat Aji Aji nama aslinya adalah Sio Feng Dia juga calon suamiku Kita dijodohkan sejak kecil Namun Kiyoti meminta bantuan pada Si Oli agar Sio Feng ikut dengannya Tak lama kemudian Aji datang dan menjawab keinginan Kiyoti Jika aku gak mau bagaimana dengan terpaksa memenuhi keinginan Kiyoti Tipu menjawab Sio Feng kamu masih belum mengerti keinginanku Lalu bergegaslah pulang mereka semua setelah memberikan hadiah pada keluarga Si Oli Keesokannya pendekar Heng Hong mendatangi Kang Yan yang sedang tidur di peti mati Karena menunggu ajalnya tiba Dia memberitahu kepada Kang Yan kamu tidak boleh mati dululah Karena tuan ketiga masih hidup entah apa penyebabnya Namanya sangat jelek sekali kalau gak geliru adalah Aji Mendengar itu Kang Yan langsung bangun dan berangkat membawa yang diberi oleh pendekar Heng Hong Ternyata dengan wajah lesu niat membunuh Sio Feng diurungkan Wah kenapa kembali kata pendekar Heng Hong Kang Yan menjawab Saya sudah tidak bisa memenangkan lagi karena ilmuku sudah saya salurkan semua Seketika itu setengah pendekar langsung pingsan Di tempat lain Sio Feng mengajak Nona Kiyoti untuk hidup di tempat yang terpencil Karena ingin menjauhi dunia persilatan dan hidup tentram dan damai Beberapa jam kemudian setelah Sio Feng mencari kayu kembali ke tenda Ternyata diam-diam Kiyoti mengajak membantu ke tempat itu Mengetahui itu Sio Feng marah dan mengusir semua para pelayan Kemudian Sio Feng menceritakan masa lalunya Bahwa dirinya telah membunuh pendekar yang sudah pensiun Dia hidup di desa sangat tentram dan damai Dia bernyocok tanam sendiri bersama keluarga Aku pun juga ingin meninggalkan semua sama seperti mereka Lalu Sio Feng mengajak Kiyoti turun ke sawah untuk bercocok tanam Tapi bukan cocok tanam plus-plus ya Ternyata semua itu hanyalah harapan saja Kiyoti marah atas keegoisan Sio Feng Dan merasa menyesal mengikuti kemauannya Tidak ada yang bisa merubah kenyataan jangan mimpi kamu Beberapa saat kemudian Datanglah Su Ye King untuk membersihkan kaki Nona Kiyoti Dan mengajak menghancurkan perguruan Dewa Pedang Kemudian Nona Kiyoti meminta bantuan Su Ye King Untuk menghancurkan kehidupannya Dengan penuh semangat Su Ye King menjawab Siap bos Malam harinya Sio Feng segera pergi ke rumah Nona Siuli Untuk mengajak meninggalkan rumah Karena Sio Feng mempunyai firasat buruk Mereka semua mau diajak Sio Feng Setelah beres-beres Nona Siuli menghampiri Sio Feng yang sedang rebahan Lalu dia berbisik-bisik Kuat berberonda geng Saat mereka mau bercocok tanam Lalu tiba-tiba Sio Feng dan keluarga Nona Siuli berusaha kabur Tapi ternyata desa itu sudah terkepung oleh penjahat Untungnya Sio Feng diselamatkan oleh Kang Yan Sedangkan Nona Siuli bersama keluarga tertangkap dan dibakar Keesokannya Sio Feng bertiga kembali ke desa Miaoze Namun ternyata desa itu sudah terbakar habis Tak lama kemudian pendekar Heng Hong menemukan ibu Siuli dan Siuli yang sudah terbakar habis Melihat itu Sio Feng menyesal dan tak berdaya Lalu mereka bertiga membawa Nona Siuli yang masih selamat ke tempat Kang Yan Mengingat kejadian itu Sio Feng dilema Dia sedih tidak bisa menyelamatkan Siuli Dan dia marah karena perbuatan perguruan Tian Su Beberapa saat kemudian Kang Yan memberitahu bahwa perguruan Tian Su akan menyerang perguruan Dewa Pedang Apakah kau tidak peduli keselamatan para penduduk? Setelah beberapa jam cuap-cuap lalu ternyata Kemudian Kang Yan mempunyai ide Kalau kau tak mampu membunuh kau bisa mengalahkan saja Kemudian Sio Feng kembali bersemangat Di sisi lain ketua si perguruan Dewa Pedang dan pasukannya sudah siap-siap menyembut kedatangan perguruan Tian Su Setelah mereka berangkat keluar dari rumah Ternyata Sebagian pasukan keracunan Lalu terjadilah pertarungan Hingga ketua pedang terkena racun oleh senjata rahasia Bukan hanya itu saja Prajurit Tian Su banyak yang berani mati untuk menaklukkan perguruan Dewa Pedang Karena di dalam dirinya sudah tersimpan racun Sehingga pasukan Dewa Pedang banyak yang terracuni Dan akhirnya mundur Kemudian keluarlah ketua pendekar Tian Su Dari persembunyiannya untuk mengejar ketua Dewa Pedang Setelah ketua si dan pendekar pedang lainnya masuk ke dalam padepokannya Dengan keadaan panik Lalu tiba-tiba Mereka terkepung oleh pasukan Tian Su Yang dipimpin oleh si Wang Su Nama lain dari Zhu Yei King Kemudian ketua si dan keluarga masuk ke dalam ruangan rahasia Kemudian ketua si memuka gedok kelompotan penjahat itu Kamu adalah si Wang Su dan Nona Kiuti Setelah terbongkar Nona Kiuti memerintahkan pada prajuritnya Untuk membunuh dan membakar orang-orang pendekar pedang Sedangkan salah satu dari pendekar pedang Segera menutup pintunya Dan tiba-tiba Kang Yan Dang Xio Feng datang Ketua si senang melihat anaknya kembali Sedangkan pasukan Tian Su gemetaran melihat Dewa Pedang kembali Lalu terjadilah perdebatan sedikit Dan Tak lama kemudian Ketua si memberikan pedang ke Xio Feng Sedangkan Kang Yan memberitahu Xio Feng Kalau kau tidak bisa membunuh Memotong beberapa jari juga boleh kok Terang semakin berkejamuk Terima kasih Terima kasih Dan akhirnya si Wang Su dan Nona Kiuti tewas Dan akhirnya si Wang Su dan Nona Kiuti tewas Ika Sedikit mengingatkan kembali geng Subrek dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan film menarik lainnya Yo geng Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tidak 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 Tidak